Masih dari kota Semarang, saudara, meski saat ini banyak kampus dan sekolah yang tidak lagi menggunakan JINOS untuk mendeteksi COVID-19, namun salah satu sekolah dasar swasta di kota Semarang justru tetap menggunakan JINOS untuk kepentingan intern sekolah. JINOS dulu dipandang efektif dan murah untuk mendeteksi COVID-19, namun seiring waktu, alat mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan hembusan nafas ini jarang lagi digunakan, sehingga banyak kampus dan sekolah yang terlanjur membeli dan hanya disimpan. Kondisi tersebut berbeda dengan sekolah dasar Haji Isriati Baitur Rahman, satu kota Semarang, yang tetap menggunakan JINOS sebagai alat mendeteksi COVID-19 untuk kegiatan intern sekolah, seperti rapat guru yang hanya dihadiri perwakilan dari luar sekolah dan kegiatan intern sekolah lainnya. Kepala SD Haji Isriati Baitur Rahman, satu sekolah Kota Semarang, Amir Yusuf menegaskan, biaknya masih mempunyai 200 kantung JINOS yang akan digunakan pada kegiatan sekolah. JINOS digunakan untuk intern sekolah, jadi guru-guru sebagian memproduksi media belajar, video pembelajaran, evaluasi, analisis, dan seterusnya, kita adakan giliran masuk kerja. Nah, bagi Bapak-Ibu yang kerja, secara intern kita lakukan berkala untuk uji JINOS. Kemudian dari beberapa instansi lain, juga datang ke sini, kita layani untuk mengikuti tes JINOS. Bia SD Haji Isriati Baitur Rahman, satu Kota Semarang tetap akan memaksimalkan kemanfaatan JINOS yang sudah terlanjur dibelinya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.